Intro Dulu ada satu ulama Namanya Imam Shafi'i Radiallahu An Masya Allah Wali Allah ya Imam Shafi'i ini Wali Allah Beliau ini punya murid Namanya Ahmad Murid Imam Shafi'i Namanya Imam Ah Ahmad bin Hanbel Wali Allah ini Akhirnya Imam Shafi'i bilang sama muridnya Ngasih surat Bahwa akan silaturahmi ke tempat muridnya Yaitu bernama Imam Ahmad bin Hanbel Surat masuk ke tempat Imam Ahmad bin Hanbel Pengumuman Imam Ahmad bin Hanbel ini pengumuman kepada para santri Berapa hari lagi guru kita akan datang Imam Shafi'i Akan datang ke rumah kita Beliau ini kasam silid dunia Beliau ini bagikan matahari Untuk dunia Wakal afiyah lil abdan Beliau ini bagikan kesehatan dalam badan Kita mau kedatangan ulama besar Akhirnya sibuk masyarakat Anaknya tanya Pak Siapa yang mau datang? Oh Yang mau datang ini Imam Shafi'i Siapa Imam Shafi'i Pak? Gurunya saya Orang alim Apal Quran Mulai kecil Sudah apal Quran Hafal hadis Pokok napon Orang alim Luar biasa Anaknya ini penasaran Mana yang namanya Imam Shafi'i penasaran Ketika datang Imam Shafi'i disambut Ketika disambut Diberikan makanan Satu meja Full makanan semua Namanya daging itu digoreng ini Digoreng itu Alin di bumbu merah Bumbu kuning Bahasa kita ya Ada yang dibakar Disate Pokoknya macam-macam Imam Shafi'i masuk Rumahnya Ahmad bin Hanbal Lihat makanan begitu banyak Dipangan Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal Lihat dari belakang Puh Mabunya Nggak kena Cak na ulama Mereka Sudan Sudan sama guru Wah api dipangan Iki dipadok Iki dipadok Dipangan Entek Mari kenyang Tidur Kalau ngantuk mat Iki ngering guru Kamar sudah disediakan Tidur Habis tidur Data hajud Anaknya nginceng lagi Puh Tata hajud Cak na ulama Mata tahajud Habis itu tidur Sobo Langsung sholat sobo Nggak pakai udu Puh Sesat nih Ongkuan positif Sesat Sudah makannya banyak Tidur Nggak pakai ibadah Nggak pakai wiritan-wiritan Maringono Sobo Langsung sembahyang Nggak pakai udu Wah Iki Iki jari nih Uang alim Akhirnya matur sama abanya Aba Saya nggak percaya Kalau Imam Shafi'i itu alim Masa ulama Seperti itu Kenapa Makannya banyak Ngantuan Turuan Kadang-kadang di pengajian Rodok kesirup-kesirup Cari nih ulama Maringono turun Ini kasur Habis itu bangun tidur Nggak pakai udu Langsung sholat Kan sudah tahu Kalau orang tidur tuh Uduhnya batal Masa langsung sembahyang Wah Sesat Nggak kena ditiru Abahnya senyum Wahyu anakku Kamu datang di Imam Shafi'i Tanya Yang kamu suudhankan Dengan mereka tuh Kamu tanya Klarifikasi Jangan suudhankan Sama sholihi Antem nih Nggak tahu Gerakan mereka tuh Ada makna Kita nih buddha Nggak paham apa-apa Kayaknya aneh Beb tingkah lakunya Para guru ini Kayaknya aneh Padahal nggak aneh Itu jelas Sampai nggak paham Karena penyemasi Nanti terasa Setelah berapa waktu Kemudian Akhirnya datang Si anak tadi itu Kepada Imam Shafi'i Tanya Wahyu Imam Kenapa saya lihat Panjenengan kok Makanya banyak Apa kata Imam Shafi'i Wahyu anak Imam Ahmad bin Hanbal Demi Allah Mulai saya muda Sampai sekarang Saya tidak pernah Merasakan kenyang Kecuali satu kali Hari ini Kok seperti itu Karena badan saya ini sakit Saya perjalan Dainak badan Karena Imam Shafi'i ini Punya penyakit Nawasir Dari arah bokong Ini keluar darah terus Seperti ambeyan gitu Saya ini sakit Dainak badan Dan saya masuk rumahnya Abah kamu Ahmad bin Hanbal Saya tahu riwayat dari Nabi Makanan yang orang soleh Itu obat Dan saya makan semua Saya niat untuk Ngobati penyakit saya Alhamdulillah Penyakit saya dikasih sembuh Allah Ta'ala Saya niat Saya niat makan itu Bukan niat ngenyangkan perut Tapi saya niat makan Untuk ngobati badan Mereka niat Imam Shafi'i Pak Habib Ngereng Kasukan Abi Bumabi Berobat Leceh Tidak percaya Tidak percaya Lapar Balas dendam Mari ngecor Mari ngecor Lorai saya tengah Iku kan Iku balas dendam Ima Shafi'i makan sedikit-sedikit Kata beliau Saya makan semuanya Karena saya sakit Saya meniat berobat Terus Panjendangan kau tidur Berobat ibadah Ibadah sama Allah Kata siapa Kata siapa Saya tidur Saya tidak tidur Loh Panjendangan Apa terentang di kasur itu Tidak Saya tidak tidur Saya cuma merem Saya beristimbat hadis Dengan satu hadis Dari Nabi Muhammad S.A.W Ya Umair Ma'fa'ala Nuger Jadi ada satu anak kecil Namanya Umair Punya burung Burungnya mati Sama Rasulullah ditanya Ya Umair Ma'fa'ala Nuger Wahai Umair Anak kecil Umar Apa yang dilakukan oleh Nuger Burung kecil Mana burungnya kamu Kau tidak ada Apa yang dilakukan burungmu Rasulullah tahu Kalau burungnya meninggal Cuma anak itu dihibur Oleh Nabi Muhammad S.A.W Dari satu hadis ini Saya berpikir Saya berhasil-berhasil Mengeluarkan 70 ilmu Fokih Dari satu hadis ini Jadi tadi malam Saya tidak tidur Saya mikir Kepala saya Mengeluarkan ilmu-ilmu Yang bermanfaat Menjadi ilmu Fokih Dan Tahajud itu Tidak harus sholat Belajar ilmu Mikirkan umat Mengkaji ilmu Itu tahajud Tahajud itu artinya apa Ibadah Ibadah itu harus sholat Sholat seperlunya Al-Baki mungkin kita isi Baca Quran Kita baca dikir Kadang-kadang Orang tahajud itu Sholatnya mungkin Cuma lima menit Kiamulilnya lima menit Wetirnya Wiritannya satu jam Kok gitu Karena tahajud itu Bukan harus sholat Wiritan Baca ilmu Termasuk Imam Shafi Berfikir ilmu Itu termasuk tahajud Kata beliau Makanya saya sholat subuh tadi Tidak usah wudu Kenapa Mulai tadi malam Sampai sekarang Saya belum tidur Sama sekali Kata Imam Shafi Dan orang yang Tidur Maka tidak perlu wudu Karena tidak batal puas Tidak batal Tidak batal wudu Mantuk-mantuk Anaknya Terus bilang sama Banyak Alem Alem Percah juga Alem Makanya jangan sebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton